Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua ketemu lagi dengan saya Bu Fitri dalam kuliah manajemen pengetahuan series atau knowledge management Nah gimana tadi pembahasan video sebelumnya itu kan tentang basic knowledge capture and codification apa sayang nah pembahasan video ini mengenai explicit knowledge capture and codification ih Halo sehal ini namanya Pika Halo guys eh biar enggak tegang ya belajar terus lihat yang lucu-lucu dulu maksudnya kucingnya bukan saya tuh ini cuman namanya pikannya dulunya gondrong Oke deh kita kita langsung aja ya dengerin penjelasan saya mengenai explicit knowledge capture and codification ini merupakan bagian kedua dari topik knowledge capture and codification selamat belajar guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Bu Fitri dalam pembahasan mengenai explicit knowledge capture and codification untuk mata kuliah manajemen pengetahuan atau knowledge manajemen pembahasan ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yaitu tacit knowledge capture and codification baik langsung saja saya mulai ya Oke apa sih masalah yang dihadapi dalam melakukan kodifikasi kita semua tahu bahwa explicit knowledge itu sebenarnya sudah dalam bentuk yang explicit ya dalam bentuk yang jelas ya misalnya buku video audio kemudian materi-materi yang ada di dalam internet itu semua atau termasuk slide ya itu adalah bentuk explicit knowledge nah tetapi explicit knowledge ini kemudian harus dibuat kodifikasinya ya untuk agar supaya knowledge ini bisa kita gali lagi lebih dalam nah apalah apa saja sih masalah yang harus dia yang dihadapi dalam melakukan kodifikasi atau pengkodean ya yang pertama ada akurasi keakuratan dalam melakukan pengkodean yang kedua readability atau understandability harus harus dapat dibaca dengan mudah atau harus dapat dipahami dengan mudah oleh user yang ketiga accessibility ini adalah seberapa mudah explicit knowledge itu kemudian dapat diakses oleh user yang keempat currency disini ada termasuk simbol-simbol kemudian konversi ya kalau ada konversi misalnya satuan atau ukuran ya kemudian yang kelima authority atau credibility yaitu siapa saja yang boleh mengakses disini termasuk dalam hal role dan security nah selain masalah-masalah ini tentu kita simpulkan bahwa masalah utama ada dua yang pertama cost dan yang kedua difficulty ya jadi lima hal di atas ini tadi akurasi readability atau understandability kemudian accessibility currency authority atau credibility itu semua ujung-ujungnya dua hal ini yaitu cost dan complexity atau difficulty ya tentu makin banyak yang akan kita garap di dalam kodifikasi tersebut ya secara logika akan menghabiskan lebih banyak biaya dan tentu akan semakin kompleks kalau semakin kompleks tentu akan semakin sulit ya dan biasanya kalau semakin sulit maka biayanya juga akan membengkak jadi jadi lebih mahal dibandingkan kalau kita membuat tidak terlalu kompleks oke lanjut nah di dalam kodifikasi apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan di dalam kodifikasi ada beberapa pendekatan taxonomik ya disini ada misalnya kognitif kognitif atau konsep map kemudian ada decision tree ada manual knowledge taxonomy dan ada automated knowledge taxonomy baik kita bahas satu-satu disini kognitif atau konsep map pada prinsipnya dia memiliki node atau node ya di dalam suatu graph dan ada hubungan atau disebut juga beberapa flow ya antara kedua node tadi ya kedua node tadi dihubungan dengan sebuah relationship atau flow dan kemudian dapat menunjukkan multiple perspective untuk satu konten yang sama dan kognitif atau konsep map ini keuntungannya juga relatif lebih mudah untuk diproduksi dan mudah untuk dipahami tetapi sulit untuk digunakan yang terkait dengan knowledge terkait prosedur ya prosedur itu kalau lebih banyak aturan kalau aturannya relatif simple maka kognitif atau konsep map ini lebih mudah untuk digunakan yang berikutnya taxonomic approach yang berikutnya adalah decision tree decision tree ini mengutamakan adanya hierarchical atau flow chart type of representation of a decision process jadi hirarki ya atau urut-urutan ya ya dari atas sampai bawah dari bawah sampai atas top down atau bottom up yang kemudian keuntungan berikutnya sangat cocok untuk prosedural knowledge ya very well seated to prosedural knowledge less able to capture konseptual interrelationship tetapi sulit digunakan untuk yang sifatnya interrelationship ya atau menggambarkan hubungan antara satu objek dengan objek yang lain ini tidak cocok kalau pakai decision tree jadi cocok untuk prosedural dan yang ketiga easy to produce and easy to understand ya mirip ya relatif mudah diproduksi dan mudah untuk dipahami sama seperti kognitif atau konsep map yang berikutnya ada manual knowledge taxonomy ini merupakan objek oriented approach yang memungkinkan kita menggali knowledge yang dalam level yang lebih rendah atau lebih spesifik ya untuk parent untuk jadi kalau ada parentnya ada orang tua di atasnya maka untuk menggambarkan untuk mendrill knowledge yang lebih dalam lagi atau lebih spesifik maka cocok digunakan manual knowledge taxonomy dan ini sangat fleksibel ya sebenarnya mirip-mirip seperti konsep map ya tetapi memiliki hirarki juga hanya kesulitannya dia akan lebih sulit untuk digambarkan sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk mendevelop dan biasanya ada persetujuan antara banyak user ada jadi harus ada user konsensus disitu karena sifatnya manual yang berikutnya adalah automated knowledge taxonomy jadi ini bedanya mirip-mirip dengan yang di atas hanya di atas sifatnya manual dan yang berikutnya adalah automated nah ini menggunakan tools ya ada banyak tools yang bisa digunakan untuk mengkonstruksi atau membuat taxonomy ya ya otomatis ini jadi sebagian besar adalah membayar kamu bisa searching disitu tools untuk melakukan automated knowledge taxonomy dan ini basisnya atau dasarnya merupakan teknik statistik ya antara lain cluster analysis ya atau kalau kita juga biasa pakai data mining ya basisnya untuk melakukan automated knowledge taxonomy untuk menentukan tipe-tipe mana atau konten-konten mana yang similar yang sejenis dan kemudian dibentuk grup-grup ini merupakan good solution atau solusi yang tepat jika ada banyak konten yang harus kita buat taxonominya jadi memang datanya harus sangat besar ya lebih cocok untuk mengurangkan tool kalau datanya nggak besar nggak perlu pakai tool automated knowledge taxonomy dan kelemahannya akan lebih mahal dan belum tentu akurat jadi harus dilakukan validasi dan refine untuk maksimum usefulness jadi untuk memastikan bahwa ini nanti pasti bermanfaat dan dipakai maka kita harus pastikan lagi apakah automated ini sesuai atau tidak jadi harus diuji berulang-ulang ya oke kita masuk ke cognitive mapping and concept mapping tadi sudah dijelaskan cognitive mapping itu sebenarnya dibuat berdasarkan konsep mapping untuk menghasilkan model knowledge ada bentuk dalam untuk menggambarkannya ada konsep dan relasi dalam bentuk grafis dua dimensi terdiri dari node dan link jadi ada node bentuk yang bulatan-bulatan nanti ada contohnya dan link atau flow yang menggambarkan aliran dari node yang satu ke node yang lain node-node dihubungkan dengan link dan ini mirip dengan semantic network yang digunakan pada bidang ilmu lain seperti linguistik pendidikan dan tentu saja terkait dengan kuliah ini knowledge based system ya juga ada social informatics ya ini kemarin cukup hits ya nah ini adalah contoh dari konsep map ya ini ini bukan apa namanya ini hanya contoh ya maksudnya jadi dari tacit knowledge object kita kodifikasikan untuk menjadi explicit knowledge object ya kemudian knowledge worker dia bisa mengakses dan bisa membagikan atau share format explicit knowledge object dalam bentuk bahasa yang berbeda-beda dan dalam bentuk print atau elektronik ada dua pilihan format ups kita kembali disini dan ditentukan lokasinya akan disimpan dimana ya lokasi secara fisik untuk menentukan tacit knowledge membutuhkan experience atau pengalaman dengan practitioner disini atau praktisi dan membutuhkan referensi dari subject matter dan expert dan source-nya kita sebut ada yang namanya originator atau creator oke ini adalah contoh konsep map ya oke dan ini bisa dibuat untuk berbagai kasus ya nah tool untuk explicit knowledge codification atau melakukan coding ya adalah salah satunya kita bisa pakai disini common cuts methodology ya ini untuk metodologinya ya maaf untuk metodologinya bukan tools ya tadi toolsnya bentuknya kamu bisa cari sendiri automated tools misalnya bisa dicari di google ini adalah metodologinya metodologinya berpusat pada six models of an organization jadi yang pertama kita harus cari tahu dulu task model dari bisnis proses organisasi tersebut ya jadi model tugas-tugasnya seperti apa kemudian agent model of the executors yang menggunakan knowledge ya bisa human bisa artificial ya misalnya kayak bot gitu kan itu kan bukan human to carry out the various tasks in the organization jadi siapa atau aktornya yang pertama tugasnya yang kedua aktornya yang ketiga baru knowledge model yang menggambarkan atau menjelaskan knowledge structures dan type yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas ya bagaimana menggambarkan model knowledge model bisa dilihat lagi di dalam kuliah KM model ya di situ atau bisa juga kalau bentuknya sudah eksplisit maka kita bisa menggunakan tadi contoh-contoh tadi ini ya approach yang bisa digunakan untuk menggunakan kodifikasi bisa kognitif decision tree manual atau otomatis bisa pilih dari situ untuk menggunakan pengkodean nah kemudian yang empat communication model that models the communicative transaction between agent jadi model untuk melakukan komunikasi ini juga harus ditentukan ya misalnya ini sudah masuk ke bagian jaringan ya hardware atau software apa yang akan digunakan untuk melakukan komunikasi apakah ada spesifikasi tertentu misalnya dan hanya berlaku pada environment tertentu misalnya gitu dan yang kelima melakukan desain model yang menspesifikasikan arsitektur dan technical requirement ya jadi ini lebih detail lagi ini adalah hal-hal yang dibutuhkan ada 6 ya sebetulnya ini satu lagi belum ketulis ini oke ada 6 bisa dibaca di buku satu lagi kita lanjut dulu ke bagian yang kedua ya tadi konsep atau cognitive mapping yang berikutnya adalah decision trees decision trees juga merupakan suatu metode untuk melakukan kodifikasi dari explicit knowledge kita sudah kalau kalian sudah belajar data mining tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya decision tree di dalam decision tree ini ada yang namanya rules rules dan ini dieksekusi dengan logic nah ini contoh dari decision tree ini contoh misalnya suatu produk ya dalam suatu perusahaan bagaimana menghasilkan suatu produk di suatu perusahaan yang ini adalah new product yang ini consolidation atau produk-produk yang sudah lama yang sudah ada kemudian bisa dilakukan strengthen product repurposed product yang new product bisa dilakukan penelitian atau pengembangan dengan rapid development atau true development true development itu pengembangan dengan caranya lebih hati-hati dan ini ini produksi ini proses produksi untuk pembuatan barang-barang yang akan dijual misalnya dan disini ada market reaction kita bisa menentukan lagi apakah market reaction untuk strengthen product itu yang mana yang yang good moderate atau poor repurposed demikian juga good moderate atau poor rapid new product lewat rapid development juga apakah good moderate poor dan new product melalui true development apakah good moderate poor ini contoh untuk decision tree ada banyak cara ya untuk menggambarkan rule melalui decision tree ini hanya contoh ya kemudian kita lanjut ke taksonomi tadi ingat ada dua macam yaitu manual dan otomatik ya untuk menghasilkan taksonomi taksonomi ini merupakan konsep yang mirip-mirip seperti building block jadi kayak bangunan bangunan gitu kayak Lego gitu ya untuk membangun knowledge dan expertise ya oke kita lihat bagaimana contohnya ya taksonomi ini biasanya cocok untuk yang sifatnya hirarki atau urut-urutan dan cocok di organisasi yang menggunakan declarative knowledge ya dan menggunakan diagnosis nah ini contohnya jadi ada konsepnya biasanya ada konsep nah konsep ini tentu misalnya nih kalau untuk ilmu suatu ilmu tertentu biologi misalnya ada tumbuhan di sini tumbuhan dibagi atas tiga macam ada house plants ada landscaping plants ada native ya di dalam house plant itu biasanya ada tiga jenis tumbuhan foliage cacti dan flowering di dalam landscaping plants biasanya ada trees dibagi deciduous evergreen dan ground cover ya ini contoh sekali lagi kita bisa lihat bahwa ini bentuknya hirarkikal ya ya dari atas ke bawah atau top down ini adalah contoh bagaimana Siemens melakukan proses re-engineering dengan membuat knowledge management system ya dia membuat kodifikasi dari explicit and tacit knowledge di sini ya kita bisa lihat the Siemens AG share net system is essentially an intranet covering both codified and personalized knowledge jadi baik explicit maupun tacit knowledge dia sediakan di Siemens AG share net system the share net organization consists of a global editors contributors a decision committee for the evolution of share net and about 100 share net managers one in each country who support contributors in capturing project experiences and marketing know how jadi ini merupakan suatu konsultan ya sifatnya ya dia menampung banyak kontributor ya kontributor para pakar yang sudah memiliki pengalaman di bidang project management ya melakukan project dan bidang marketing marketing know how dan project experience jadi para ahli di sini dikumpulkan ya ada 100 share net managers one in each country jadi kalau one in each country berarti ada 100 country ya nah mereka di sini dikumpulkan untuk saling sharing apa saja pengalaman mereka these managers drive the development of reusable knowledge jadi pakai knowledge knowledge yang mereka sudah pernah pakai ya namanya di sini reusable knowledge they spend 50% of the time on this function and are supported by an 18 strong central team siemens reads the taxonomy as being very important they came up with the shared taxonomy for business processes jadi mereka menggunakan taxonomy ya the incentive the incentive system is also quite interesting share net shares are given for urgent responses discussion group responses object publish reuse feedback and so on jadi fitur-fitur yang ada di sistemnya dia misalnya jadi memberikan respon dengan cepat kemudian ada discussion group respon ada publikasi dari objek-objek tertentu dan ada use feedback dan lain-lain tidak disebutkan di sini tapi banyak ya total of 3500 shares means that an individual receives an invitation to attend a conference jadi di sini ada 3500 share ya untuk invite mereka ke-conference conference Siemens continues to have a KM KM department whose main responsibilities are to set up communities and provide a central support service to these communities for example they are corporate funded COP kick off workshop the initial budget was $600,000 and is now $10 million mainly in the form of shared net manager's time jadi budgetnya membengkak ya karena dia ingin memberikan layanan untuk komunitas oke ini ada contoh kasus di Siemens nah apa sih strategi untuk menghasilkan knowledge field membuat beberapa rekomendasi yang pertama set up knowledge profile untuk critical workers jadi untuk yang penting-penting ya yang kira-kira dia itu insightnya atau pengalamannya atau pemikirannya itu kita butuhkan kemudian foster mentoring relationship jadi kalau kita udah nemu pakar maka kita lakukan pelatihan ya yang ketiga encourage communities or practice lalu apa kita buat komunitas untuk mempraktekkan hasil pelatihan tadi nah yang keempat yang berikutnya yang berikutnya kalau knowledge itu bisa di sharing di dalam komunitas tersebut maka ada penghargaan ada hadiah yang berikutnya ada protect people's privacy jadi walaupun demikian privacy harus tetap dijaga ya jangan sampai akun dari usernya ini bisa terjual untuk hal-hal lain ya misalnya ya kayak banyak akun-akun yang bocor nih dan yang berikutnya create a bridge to organizational memory for long term retention of the valuable content akhirnya membentuk memori bagi organisasi ya sehingga tentu untuk valuable content ya konten-konten yang sangat penting ya sehingga knowledge tersebut disimpan dalam waktu yang lama di dalam sistem ini adalah cara atau strategi untuk menghasilkan knowledge capture and codification nah apa key point atau yang bisa disimpulkan satu firms need to adapt and adjust to some degree if they are to survive jadi semua organisasi atau perusahaan itu harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan pada level tertentu ya tadi kita ingat bahwa untuk melakukan knowledge capture and codification atau codification khususnya itu hambatannya dua cost dan difficulty atau complexity ya tentu gak perlu langsung kompleks ya pelan-pelan adjust adjust itu menyesuaikan pelan-pelan sehingga costnya juga gak langsung besar jadi kalau dalam situasi tertentu misalnya dalam situasi pandemi seperti saat ini tentu harus ada yang mereka adjust apakah adjustnya harus gila-gilaan berubahnya harus gila-gilaan total ya gak juga disesuaikan dengan kemampuan perusahaan kalau perusahaan punya duitnya cuma sedikit mampunya SDM nya tidak 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 terlalu mumpuni maka adjustingnya ya pelan-pelan tapi bahwa mereka melakukan harus melakukan adjusting atau penyesuaian ya itu harus ya kalau tidak tentu mereka gak bisa survive yang berikutnya forms need to learn jadi dalam kondisi terutama yang sedang dibutuhkan contohnya dalam kondisi pandemi ini maka suatu perusahaan atau organisasi harus terus belajar ya jadi hal-hal yang misalnya tadinya dilakukan secara offline tentu hal ini tidak bisa dilakukan sepenuhnya offline sehingga harus belajar hal-hal baru bagaimana meng-online-kan bisnis mereka tentu proses bisnisnya akan berubah ya jadi akan ada banyak perubahan tentu yang berikutnya yang ketiga ada emergent knowledge acquisition ya bahwa kita harus mencari cara bagaimana mendapatkan knowledge ya karena ini sesuatu yang sifatnya mendadak tiba-tiba ya ini contohnya dalam pandemi ini ya dalam pandemi ini kan sesuatu yang kita gak bisa prediksi sebelumnya bagaimana apakah kita pernah berfikir bahwa berapa bulan nih 8 bulan dalam kehidupan kita terpaksa dihabiskan dengan lockdown atau berkarantina diri ya bahwa work from home ini gak pernah kita pikirkan sebelumnya bisa sampai 8 atau 9 bulan ya kan kita pikir ya 2 bulan 3 bulan selesai ternyata enggak ya jadi ini merupakan sifatnya spontaneous and unplanned ya nah sehingga gak ada garansi nih kalau kita melakukan perubahan ya di organisasi tersebut itu akan menghasilkan hasil yang bagus nah ini salah satu resiko ya dalam pembuatan knowledge management system ya berikutnya metodical systematic intentional knowledge acquisition is of great strategic value to a firm ya tapi apa boleh buat ya itu merupakan great strategic value bagi perusahaan yang berani melakukan perubahan tentu ini merupakan nilai lebih ya dibandingkan perusahaan-perusahaan yang gak melakukan apa-apa gitu mereka udah gak punya value nanti bakal mati juga gitu atau tidak survive dan yang terakhir knowledge basis must be populated and contents deployed in order to maximize efficiency and effectiveness throughout the organization jadi knowledge ya konten di dalam knowledge itu harus terus dikembangkan ya sehingga mampu meningkatkan atau memaksimalkan efisiensi dan efektivitas di dalam organisasi tersebut jadi kontennya gak gitu-gitu aja ya nambah terus nambah terus nambah terus gitu ya oke discussion points ini merupakan tugas tambahan nanti akan saya bahas di dalam sesi berikutnya pertanyaannya ada satu why is it difficult to directly codify test knowledge jadi test knowledge itu sulit untuk langsung dikodifikasikan sehingga ubahlah dulu test knowledge ke dalam eksplisit dan selanjutnya baru kita lakukan kodifikasi itu akan lebih mudah yang kedua what are some of the pitfalls the pitfalls that may be encountered in capturing tacit knowledge how would you address these pitfalls mengapa ada banyak kesulitan di dalam menangkap tacit knowledge dan bagaimana cara mengatasinya yang ketiga what is the purpose of learning history and what are its key components jadi apa tujuan dari learning history dan apa komponen-komponen yang ada komponen-komponen yang penting di dalam learning history yang empat what are the major taxonomic approaches to codifying knowledge that has been captured jadi ada banyak tadi ada empat ya pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan untuk melakukan mengkodifikasi knowledge tapi yang dicatanya major taxonomic aja ya taxonomic kriteria apa yang Anda butuhkan dan bagaimana Anda bisa memaintain taxonomic tersebut yang kelima define knowledge continuity management and discuss its strategic implication for knowledge capture and codification Anda diminta untuk mendefinisikan bagaimana knowledge management itu bisa berlangsung terus-menerus dan diskusikan implikasinya atau efeknya efeknya untuk knowledge capture and codification jadi nggak ini untuk bahan pemikiran Anda tapi nanti apakah akan menjadi tugas nanti akan kita bahas di dalam sesi berikutnya baik ini merupakan akhir dari kuliah saya hari ini ups oke demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya berikutnya berikutnya